Haleluya. Kita ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Saya terus berdoa supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan. Karena memang kebaikan Tuhan itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Bukan pendidikan, bukan juga harta kekayaan, bukan pula jabatan. Tetapi yang menjadi terpenting di dalam hidup ini adalah kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu bisa membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi semua yang kita peroleh di dalam dunia ini, harta kekayaan maupun pendidikan ataupun jabatan itu tidak bisa membawa kita ke surga. Dan itu bersifat sementara karena kita hidup di dalam dunia ini hanya sebentar. Kita punya jabatan paling tinggi lima tahun. Itu pun kalau berjalan mulus. Bahkan ada orang cuma satu tahun karena dibatasi oleh usia atau dibatasi oleh kinerja yang tidak baik. Tapi makanya saya katakan semua yang paling utama di dalam hidup ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang baik, hanya Dia lah yang bisa membawa kita ke surga. Oleh sebab itu buka hatimu teman-teman, biarlah kasih karunia Tuhan bisa menyentuh siapapun kita. Dan pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian bagaimana seseorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan mungkin tergolong orang yang sangat tidak suka, sangat membenci kepada Tuhan Yesus. Nah kemudian akhirnya beliau bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Nah bagaimana kisah selengkapnya kita akan dengarkan, kita akan ikuti kesaksiannya. Dan saya percaya dan juga sekaligus berdoa supaya yang sudah percaya Tuhan semakin dikuatkan. Yang belum percaya Tuhan biarlah bisa diterangi hatinya, disadarkan, dan juga bisa dimerdekakan. Oke kita sambut narasumber kita Ibu Wulan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Iya. Apa kabar Ibu Wulan? Kenapa Pak? Apa kabar Bu? Baik. Ya suaranya kecil sekali Ibu Wulan. Baik Pak. Iya, iya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Wulan sudah hadir dan pada malam hari ini Ibu akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan teman-teman yang sudah menyaksikan tetap stay tune supaya apa yang luar biasa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Wulan bisa menjadi berkat buat kita semua. Buat teman-teman yang ada di dalam link ini. Oke kita waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan kesaksian tentu dimulai dari latar belakang dulu. Silahkan Ibu Wulan. Selamat malam. Saya pikir kok enggak ada kemajuan gitu. Enggak ada perubahan. Dan yang saya jalanin ini kok gimana ya? Enggak ada ketenangan sampai saya hidup sendiri sama cucu empat tahun. Enggak ada ini yang saya pindah ke sebelah nih ya. Terus ya sedikit-sedikit juga kok ada cipta-cipta terus berkat juga ada karena saya juga ikut di Aken. Saya hidup dua-dua sama cucu. Saya apa aja sekarang saya jalanin. Ikut masak di Aken. Ya cuci gosok apapun saya lakonin. Tapi yang saya jalanin ini kok beda sama yang sudah itu gitu. Bahwa saya pikir saya ngaji sholat. Tapi saya enggak ngerti sama sekali enggak ngerti artinya apa, dalamnya apa, tujuannya kemana. Saya enggak tahu. Terus dalam hati saya kok saya jalanin tapi saya enggak ngerti artinya. Terus menujunya kemana, ragu-ragu. Akhirnya ada teman saya yang ngajak gini, kamu gini-gini-gini. Nah, saya enam bulan yang lalu itu saya udah masuk ke sini. Tapi puji Tuhan. Selalu ya suka cita. Ya beda lah sama yang kemarin itu. Yang berapa tahun yang lalu itu udah beda banget. Sekarang saya ya sehat. Yang tadinya juga, aduh saya udah pas lah tadinya. Sakit, punya penyakit. Asmurah gula apa aja. Tapi pas saya kesini, puji Tuhan. Sampai sekarang saya sehat. Bisa ngasih makan cucu. Jajannya apa. Walaupun sedikit. Tapi puji Tuhan dapet. Gitu. Sedikit, sedikit. Mujijat ada. Pemasukan ada. Kamu harus gini-gini. Memang setelah enam bulan yang saya jalanin itu, hati saya, oh ini tempat saya. Ini yang saya ikuti, yang sebenar-benarnya. Saya dalam hati berjanji. Saya tidak akan berubah lagi. Sampai saya jadi, sekarang ini kan saya jadi pengikut anak. Anak Tuhan. Anak Yesus. Walaupun saya udah seumur ini, mungkin saya belum terlambat. Mudah-mudahan saya yakin belum terlambat. Untuk mengikuti Tuhan Yesus dan Ruhu Kudus. Terus setelah itu, memang sih, pokoknya jauh deh. Saya yang ikutin sekarang. Saya sekarang mantep hati saya. Benar-benar nyata yang saya jalani ini. Itu benar-benar mantep yang udah saya jalanin. Semuanya walaupun sedikit udah saya rasain. Suka citanya. Gitu. Ya. Saya yakin sih. Saya cuman apa ya. Minta sehat aja. Karena saya ada cucu yang harus saya ini. Iya. Dulu. Saya pernah. Saya baru-baru ini saya juga ini sama ya namanya kita bertetangga apa. Udah rame tuh. Saya dibilang apa. Apir lah, apalah, inilah, itulah. Sampai mau ribut. Tapi saya biarin aja. Saya yakin kok. Mulai enam bulan yang lalu Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus selalu ada di sini. Itu yang saya percaya. Sampai sekarang. Umur saya udah 62. Tapi saya masih. Gimana bisa ngurus cucu yang 4 tahun. Yang gak ada siapa-siapa. Saya cuma berdua. Terus saya masuk ke sini. Keluarga saya udah gak ngakuin. Gak ada yang ngakuin. Saya ngontrak sendiri apa sendiri sama cucu. Katanya udah gak diakulah di keluarga. Tapi gak apa-apa. Saya tetap. Saya ngikut Tuhan Yesus. Saya udah 100% udah saya percaya sama Tuhan. Saya udah gak bisa. Ini lagi. Karena ada perubahan yang saya jalanin ini. Sampai sekarang pun saya emak keluarga. Enggak. Enggak ditanya. Enggak apa. Atau main ke rumah. Enggak. Itulah pilihan saya yang tepat. Cuman ini. Saya yakin itu. Tuhan beserta saya terus. Jaga saya terus. Makanya yang udah saya rasain juga. Udah ada di hati saya. Saya gak akan berubah sampai kapan pun. Dan sampai cucu saya juga saya ajarin. Cuman emang cucu saya belum dibapis. Baru mau. Saya yakin itu. Terus. Saya sekarang juga temen udah. Pada gak ada. Katanya saya kapir. Gak ada yang nemenin gak apa-apa. Itu risiko saya. Tapi hiburan ada. Suka ada. Karena saya bantuin masak di Aken. Ya pekerjaan apa aja yang penting. Tuhan memberkati. Udah itu aja. Ya. Cuman segitu sih. Ini nyata saya. Kisah nyata saya. Yang tidak direkayasa. Nyata. Dari kecil ya. Biasalah. Muslim. Tapi gak ada kemajuan. Ya udah. Saya sampai sekarang ini. Ya udah saya rasain sekarang. Saya suka cita. Habis mau bagaimana lagi. Emang. Saya udah satu pilihan. Dan tidak pernah berubah. Cuman Tuhan Yesus. Yang saya ikuti. Haleluya. Ya. Iya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ingguhulun. Bagaimana. Mengalami kasih Tuhan. Jadi. Seperti yang saya selalu katakan. Bahwa. Percaya Tuhan Yesus itu. Bukan hanya membaca sebuah buku. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dialami. Karena memang. Penting sekali untuk dialami. Jadi. Bagaimana kita bisa percaya. Kalau kita tidak mengalami. Jadi apa yang terjadi dengan Ibu Bulan ini adalah satu. Pengalaman yang nyata. Bagaimana beliau. Setelah berpindah keyakinan. Meninggalkan iman yang lama. Beliau menemukan sukacita. Ada perbedaan. Ada satu damai yang kuat di dalam hatinya. Dan tentunya. Disertai dengan. Mujisat-mujisat yang dialami. Sebab kalau tidak mengalami mujisat. Bagaimana Ibu Bulan bisa percaya. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah. Pada malam hari ini. Saya berharap. Teman-teman bisa dikuatkan. Dan juga. Yang belum kenal Tuhan. Yang belum percaya Tuhan. Atau mungkin yang masih di persimpangan. Bisa juga mengalami hal yang sama. Asal Anda mau buka hati. Karena. penting sekali. Kalau dia Tuhan yang benar. Maka dia akan membuktikannya di dalam hidupmu. Dan Anda bisa merasakan bahwa hidupmu akan berbeda. Karena ada sukacita. Karena ada sukacita. Ada damai sejahtera yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Dan itu hanya bisa dirasakan apabila Tuhan hadir di dalam hidup kita. Nah ibu bulan saya sedikit punya pertanyaan kepada ibu. Setelah ibu ikut Tuhan Yesus. Kira-kira tantangan apa saja yang ibu hadapi. Misalnya dari keluarga. Atau dari teman-teman. Atau dari pihak-pihak yang lain. Apakah ibu mengalami hal seperti itu. Atau bagaimana bu? Iya. Mengalami pak. Saya sudah dibuang di keluarga. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Cuma saya hidup sama cucu saya. Saya sudah tidak diakuin. Sama keluarga. Kedua. Teman saya sudah menjauh. Dibilang saya kapir. Dibilang udahlah. Pokoknya kok sudah jauh. Tapi masih karena Tuhan Yesus. Ngasih jalan. Akhirnya saya ketemu. Yang berdiaken. Saya diajak masak. Bersatu di situ. Itu yang menambah saya. Tambah suka citanya. Tambah. Damainya ada. Kekeluargaan. Itu pak. Iya. Jadi. Walaupun ibu mengalami tantangan. Tidak diakui keluarga. Atau mungkin ada pihak-pihak yang lain. Membenci ibu. Atau tidak suka kepada ibu. Namun ibu wulan tetap mau mengikut Tuhan ya. Iya. Saya tidak pernah berubah. Saya akan selalu mengikuti Tuhan Yesus dan roh kudus. Amen. Ya. Puji Tuhan. Jadi. Ibu bisa cerita sedikit apa yang membuat ibu begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana ibu bisa menjadi begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Tuhan Yesus itu Tuhan. Yang menebus semua dosa manusia itu saya percaya. Terus dia untuk pengadilan kita terakhir aja Nabi Isa. Itu saya yang percaya ya. Dari Youtube ini itu ini itu. Akhirnya saya kan bisa. Mengertikan jadi tahu juga artinya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Penyakit langsung ini sembuh. Amen. Itu yakin saya. Itu emang Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Amen. Iya. Coba sebelum saya kesini jauh berbeda. Dulu yang ada pikiran kayak stres lah. Tapi puji Tuhan sekarang saya udah ada kedamaian. Suka cita sama teman-teman yang baru diajak diaken. Diajak ya suka cita di keluarga itulah. Jadi saya udah gak peduli sama yang tetap saya tidak berubah. Hanya satu Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu selama ikut Tuhan Yesus tentunya pasti banyak mengalami mujizat. Mujizat. Kira-kira Ibu bisa ceritakan mujizat-mujizat apa saja yang pernah Ibu alami di dalam hidup ini. Satu dua saja Ibu. Kira-kira mujizatnya apa saja yang Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman sebagai bukti bahwa Ibu tidak salah mempercayai Tuhan karena Tuhan Yesus itu adalah pembuat mujizat. Silahkan Ibu. Iya saya mujizat, dapat mujizat dari Tuhan Ibu. Pernah mujizat dari Tuhan. Walaupun sedikit tapi ada mujizat. yang sepertinya yang tadinya saya terpuruk bisa langsung bangkit secara tidak sadar. Oh iya. Lama-lama kok yang saya ikutin ini enak. Gak kayak yang udah-udah ya. Selalu terpuruk, stres. Berarti kan mujizat datang dari Tuhan Yesus untuk kita, untuk saya. yang sendiri cuman hidup sama cucu. Tuhan kayaknya kayaknya ini emang benar apa enggak ya. Selalu ngikutin aja kebayang, ngikutin terus. Kayaknya saya benar-benar dijaga. Itu mujizat dari Tuhan. Itu Pak. Iya luar biasa ya. Jadi teman-teman bagaimana Ibu Ulan ini jadi disamping sukacita, damai, dan ada satu rasa di dalam hati yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa disangka karena itu dialami langsung oleh beliau. Jadi ada damai, ada sukacita yang berbeda apa yang dialami oleh Ibu Ulan dengan sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Nah inilah sebuah kesaksian bagaimana dia sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mengalami mujizat-mujizat. Memang perlu sekali untuk kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan yang kita sembah. Karena seperti yang saya berulang-ulang katakan bahwa Tuhan itu gampang untuk dikenali atau gampang untuk dipahami. Karena dari hakikatnya saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu yang pertama Dia maha baik. Dia maha kasih. Dia maha sempurna. Dia sangat mengasihi manusia. Makanya saya katakan bahwa Dia, Tuhan Yesus itu tidak sekelas manusia, tidak sekelas nabi, ataupun tidak sekelas rasul. Karena kalau Dia hanya sekelas nabi berarti Dia hanya manusia yang memiliki jawatan nabi. Tapi kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan manusia dan kuasanya yang begitu besar sehingga Dia menjadi manusia. Dia bisa menjadi apa saja karena Dia bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Dan kenapa Dia menjadi manusia? Karena Dia mengasihi manusia. Dia ingin supaya manusia masuk surga. Dia ingin ada di antara manusia untuk membebaskan manusia dari tangan setan. Nah inilah yang terjadi dengan kehidupan Ibu Wulan. Bagaimana luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan karena ikut Tuhan itu tidak mudah, Ibu. Bisa muncul tantangan yang lebih berat atau salib kita harus pikul. Bahkan mungkin ikut Tuhan Yesus bisa satu ketika kita harus berkorban nyawa. Artinya, karena dunia tidak bisa menerima kita, dunia membenci kita. Maka dunia akan memakai orang-orang yang dengan kebencian yang luar biasa, mereka akan menganiaya kita, mereka akan melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan kalau seandainya tekanan atau aniaya itu terjadi di dalam hidup Ibu. Apakah Ibu akan mundur dari Tuhan atau Ibu tetap ikut Tuhan Yesus? Bagaimana Ibu Wulan? Saya tetap mengikut Tuhan Yesus dan tidak pernah berubah. Walaupun apa yang akan terjadi sampai saya pun mati, itu saya yakin tidak bakalan berubah saya. Sudah tentram di sini. Luar biasa ya. Tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Seperti saya tidak pernah berubah mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berarti Tuhan Yesus itu harga mati ya Bu? Kenapa? Berarti ikut Tuhan Yesus itu sudah harga mati ya? Tidak bisa ditawar lagi ya? Tidak bisa ditawar lagi Pak. Jadi teman-teman memang beginilah orang yang mengalami Tuhan itu berbeda. Artinya dari pengalaman hidup yang dirasakan membuat seseorang mampu berkata bahwa Tuhan Yesus itu harga mati. Tidak bisa ditawar oleh apapun. Sekalipun itu aniaya. Sekalipun itu mungkin kesenangan, harta kekayaan, jabatan, ataupun hal-hal lain. Tidak bisa mempengaruhi bagi orang yang mengalami Tuhan. Karena apa? Karena kami merasakannya secara langsung. Jadi tawaran apapun dari manusia, tawaran apapun dari dunia, atau tekanan apapun yang ada di dalam dunia tidak akan membuat orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan lantas mundur dari Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ya. Dan Ibu, kira-kira selama ikut Tuhan ada hal apa yang paling berkesan atau mungkin firman yang Ibu pernah dengar. Firman apa yang paling menguatkan Ibu, yang paling membuat Ibu teguh kepada Tuhan Yesus. Ada yang Ibu mau bagikan kira-kira firman apa yang Ibu pernah dengar? Tidak, cuman sedikit saya dengar itu bahwa hari pengadilan terakhir itu cuman Tuhan Yesus Nabi Isa yang ngadilin. Cuman itu yang ada di otaknya. Makanya saya 100% jadi gak bakalan berubah kemana-mana. Gitu Pak. Iya. Jadi itulah keyakinan daripada Ibu Wulan bagaimana bahwa yang akan datang untuk menghakimi dunia itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa dia menjadi hakim? Karena dia yang mulia. Makanya coba perhatikan teman-teman. Kalau di pengadilan itu hakim itu selalu dipanggil yang mulia. Karena apa? Karena keputusannya. Keputusannya bisa menentukan manusia masuk neraka atau masuk surga. Dan kenapa dia menjadi hakim? Karena dia mahatau. Dia tahu jalan hidupmu. Jadi dia kenapa ditempatkan sebagai hakim? Karena dia tahu perkara. Jalan perkaranya. Dia pelajari. Dia analisa. Dia ini. Itu kalau di dunia. Tapi kalau Tuhan dia tidak perlu pelajari. Karena semua aktivitas kegiatan manusia itu terekam sangat sempurna di surga. Jadi tidak ada orang yang bisa berdalil karena semuanya di mata Tuhan itu telanjang. Terbuka. Jadi Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Anda ada di toilet. Anda lagi lakukan. Apa pikiran kotor atau pikiran cabut. Atau mungkin Anda lagi bersama dengan seseorang. Lagi berselingkuh, berjina. Itu Tuhan tahu semua. Makanya dialah hakim. Dialah yang memutuskan Anda benar atau salah. Dialah yang memutuskan. Karena dia tahu. Kenapa dia menjadi hakim? Karena dia Tuhan. Dia maha kuasa. Itulah kesaksian daripada Ibu Bulan yang luar biasa. Sekalipun usia tidak muda lagi. Karena Ibu Bulan sekarang sudah usia tergolong usia senja. Sudah di atas 60-an. Jadi bagaimana pengalaman yang polos, yang dialami, dirasakan. Mujisat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa telah terjadi di dalam kehidupan Ibu Bulan. Oleh sebab itu teman-teman, bagi Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, pelajarilah, selidikilah, belajarlah tentang sejarah, belajarlah tentang kebenaran. Dan saya berdoa, kasih karunia Tuhan menjama kehidupanmu supaya keselamatan itu bisa menjadi milikmu. Di dalam Tuhan Yesus kita memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapak. Tapi banyak orang salah mengerti. Orang pikir kalau Tuhan disebut Bapak, kita disebut anak Tuhan. Maka ada orang yang agak stres, dia berkata di mana bidannya. Nah teman-teman, itu pikiran yang memang logika-logika mampet. Tapi bagi orang yang sudah diterangi Roh Kudus, bicara tentang Bapak dengan anak, kenapa manusia disebut anak Tuhan? Kenapa manusia Tuhan itu disebut Bapak? Karena beninya itu berasal dari Tuhan. Kenapa anak saya disebut anak saya? Karena beninya berasal dari saya. Bukan karena seksualitasnya. Jadi disebut anak saya karena beninya dari saya. Nah kita semua tahu bahwa kita ini manusia, semuanya beninya itu berasal dari Tuhan. Dari dialah kita jadi, dari dialah kita ada. Orang tua hanya menikmati kesenangan saja. Kita beninya bukan berasal dari orang tua, dari Tuhan. Orang tua itu hanya menikmati kesenangan. Maaf ya, hanya goyang-goyang kenikmatan saja orang tua. Tidak ada satupun orang tua yang bisa memberikan beni untuk menjadikan manusia baru. Itu semua berasal dari Tuhan. Nah kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena semua beninya berasal dari dia. Jadi hanya orang-orang yang punya pikiran kotor, hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, yang selalu mengatakan, masa ada anak Tuhan? Masa ada anak Tuhan? Tuhan tidak diperanakan. Nah inilah yang perlu kita sama-sama untuk pelajari, apalagi ini untuk tentang iman kita, untuk tentang keselamatan kita, supaya jangan sampai kita salah di dalam iman kita, dan akhirnya kita tidak bisa masuk ke surga. Kalau kita menyebut dia Bapak, artinya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapak, makanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan begitu jelas dan begitu pasti, dengan begitu yakin, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke rumah Bapak. Saya berikan analogi sedikit, kalau dulu atau sekarang juga masih sama, misalnya Anda punya anak yang masih bersekolah, kalau mereka sudah selesai belajar di sekolah, mereka akan pulang ke rumah Bapaknya. Karena apa? Karena disitulah orang tuanya. Kalau Anda tidak menganggap bahwa Tuhan itu sebagai Bapakmu, maka Anda tidak mungkin bisa pulang ke surga. Karena hanya orang yang mempunyai hubungan antara anak dengan Bapak, itulah gambaran yang begitu sempurna bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan dan kita punya akses untuk pulang ke rumah Bapak kita karena kita itu anak Tuhan. Tapi bagi Anda yang tidak mengakui bahwa Anda adalah anak Tuhan, yaitu urusanmu sendiri. Resikomu ditanggung sendiri karena Anda menolak kasih karunia Tuhan. Oke, terima kasih buat Ibu Wulan dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Dan bagi teman-teman yang mau mendukung Ibu Wulan, boleh silakan di layar deskripsi nanti kami akan cantumkan untuk bisa memberikan dukungan. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus mengasih kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih.